Oke, langsung kita rakit ya Oke teman-teman, langsung kita tes ya Ke sepot Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Ajib Strike Channel yang selalu membagikan video-video tentang keseruan hobi mancing Ya teman-teman, sebelum kita berangkat mancing Ini kebetulan saya akan menanggapi beberapa komentar ya Nah, komentarnya seperti ini ya Minta rangkaian ya Spiel rangkaiannya Dan kebetulan saya mau buat rangkaian dulu Nah oke ya, langsung kita ke cara buat rangkaiannya Nah oke ya teman-teman Nah ini saya sediakan umpan lumut ya nanti ya Untuk cara pasangnya sekalian Oke, untuk senar ini Tenkara Turnamin Yang 035 20 LBS untuk 10 kg ini ya Oke Kemudian ini ada stopper ya Ini stopper murah meriah Stopper yang nggak besar ini ya Ini LLL biasanya L atau XL ya Ini murah meriah ini Oke selanjutnya Disini juga ada pelampung unyu-unyu Ya Kayak gini Dan ini tegek ya Ujung tegek Terus kemudian nah ini nanti untuk motong ya Oke Oke langsung kita rakit ya Loh ini kair garong ya Sekalian Oke kita rakit dulu ya teman-teman Kita rakit Untuk cara buat Senarnya seperti ini teman-teman Kita buat Simpul dulu ya Oke seperti ini ya teman-teman ya Ini ke kaki begini Terus kemudian Kita buat simpulnya ya Oke 1 2 3 4 5 6 7 Nah biar bagus ya teman-teman Kita kasih tujuh ya Oke Seperti ini Masukkan Terus kemudian kita ikat Nah Ya Ikat lagi begini Oke Terakhir ini Tiga kali ya teman-teman 2 3 Oke ya Tinggal tarik Tarik begini Oke Sudah Cukup ya Kita kuat Kita potong Nah Oke teman-teman ya Ini untuk Yang di bawah ya Untuk yang di bawah Kita langsung Pakekan Stoppernya ya Oke Langsung Begini aja ya Teman-teman ya Oke Kemudian Masuk Kankai kailgarong ya Ini ya teman-teman Oke Turang ke yang bawah Sudah selesai nih ya teman-teman Nah Kita Buat yang di atas ya Sama ya Kayak tadi ya Oke teman-teman ya Nah Ini untuk Yang di bawah Ini untuk yang di atas Untuk pelampung unyonya Ini Kita Pasang ya Pasang Ke ujung tege Seperti ini ya teman-teman Ada lubang Masukkan aja Oke Untuk yang di atas Langsung kita masukkan Begini teman-teman Oke Kemudian Kita Pasang umpannya ya Untuk cara pasang umpannya Seperti ini Ini lumutnya Langsung kita masukkan Begini Langsung kita Jepit Oke Nah selesai ya teman-teman Jadi begini ya Nanti Dia gantung Seperti ini Oke teman-teman Langsung kita tes ya Ke Seput Nah oke ya Teman-teman ya Kita Lempar umpan Lumutnya ini ya Oke Kita tunggu Nah 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 Ada makan Ada makan Ada makan Puh Gak kena teman-teman Mudah Nada makan lagi ya teman-teman ya Biasa Biasa Nah makan lagi Makan lagi Makan lagi Makan lagi Oke 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 Sikam 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 Oke ya teman-teman nih Huh Joss 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 Mantap 6.30 ya Oke Yuk kita gaskan Ajib Strike Mantap Oke ya teman-teman Kita lanjut lagi Nih kita taruh dulu ya Dan ingat Kedalamannya Tetap Satu atau dua jengkal Dari dasar Nah jadi Begitu ya teman-teman ya Rangkaiannya ya Ini rangkaian gitu Untuk mancing ikan Barona Nah kenapa Nggak pakai Single hook Eh Karena Mulut ikan baronang itu kecil teman-teman kalau pakai single hook kain kecil takut patah ya teman-teman oke ya teman-teman kita kasih nasi tabur dulu ini jangan lupa kasih jampe-jampe nah begitu ya teman-teman ya jadi kalau sudah ada strike kadang ikan baronang itu yang lain masih lari ya jadi kita pakai nasi tabur agar dia datang lagi dan ngumpul lagi ya nah begitu ya teman-teman ya ada makan ada makan sikap sikap selamat menikmati wuhh eh teman-teman wuhh memang saiznya ya wuhh luar biasa saiznya ini oh joss 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 yuk kita lanjut ya ajib strike mantap oke teman-teman cukup sampai disini mancingnya ya ini cuaca 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 badai 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 wuhh jadi dibatang kayak gitu teman-teman tiba-tiba langsung badai tiba-tiba panas ya nah jadi untuk rangkaiannya seperti itu teman-teman kenapa kita nggak pakai single hook karena kalau pakai single hook biasanya ya untuk kain kecil eh patah biasanya teman-teman kalau dapat saiz-saiznya gitu ya oke semoga bermanfaat dan semoga menghibur teman-teman sekalian oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati